Halo, balik lagi sama aku Nabila Faisila. Jadi kali ini aku lagi ada di Cikarang. Aku tuh lagi adis ke acara kontes Cana Drop Edition. Dan ini lokasinya. Ayo, jadi aku mau lihat ada Cana apa aja sih? Kan di sini tuh ada Cana Drop, jadi aku mau lihat ada Cana apa aja di dalam. Cana Drop Edition Jadi aku ini udah di area kontesnya, di stage-nya. Jadi aku mau review untuk lihat-lihat sentuk auranti dulu. Jadi ini tuh jajalan tanknya auranti. Oh, boleh dilihat. Tidak boleh disentuh. Jadi katanya tadi tuh gak boleh tanknya juga gak boleh disentuh. Nah, jadi dari yang mana ya? Aku mau cari yang juara. Oh, ini dapat auranti untuk juara 3. Wow. Wow, mantep banget. Bizi. Coba guys. Ini tuh untuk impresi atau adaptasinya di 30. Ini untuk juara 3 ya nanti. Kalau sleep-nya 8, warnanya 9. Ini memang warnanya bagus banget. Tapi ini, oh. Ini tuh jadi di samping. Untuk mentalnya 12. Anatomy. Proporasi-nya itu 5. totalnya jadi 64. Dia dapat juara 3. Nah, jadi kan aku udah lihat untuk juara 3. Dan ternyata barusan udah ada sticker. Dan ini ownernya. Dengan abang siapa? Awan. Abang Awan dari mana? Dari Cilacap. Cilacap itu dari mana? Jawa Tengah. Langsung dari Jawa? Iya. Beneran? Beneran. Wow, mantap. Sekali dan dapat juara 3 ya. Kirain tadi Starbuck loh. Oh, gitu. Kirain logo Starbuck loh. Mirip sih. Cuma dia Siren punya gua ini, Saiden. Jadi dari Cilacap nurunin berapa nih? Nurunin. Tim dari Cilacap semua banyak sih. Ada sekitar 8 ikan. Oh, jadi bukan sendiri. Jadi sama tim gitu? Bareng-bareng sama tim. Jadi nurunin 8 ikan. Dan ini punya bang Awan yang tadi juara 3. Ini terus itu belum di stickerin semua sih. Baru muter. Baru muter. Iya. Jadi kan ini untuk juara 3 dan mentalnya tuh cepet ya. Ngikut tangan. Aku kan punya ikan. Aku suka cana tuh auranti. Auranti ini bagus banget. Ini dapat juara 3. Terus warnanya juga. Itu gimana? Kan dia dari perjalanan jauh. Tapi pas nyampe sini apa namanya mentalnya tetep ada. Oh, jadi gini sih. Lebih ke memang di rumah udah mental udah bagus nih. Ketika handling dia tuh jangan terlalu stress di jalan. Biasanya kan memang stress kan? Pastinya kalau di perjalanan kayak goyang-goyang. Kadang kita kayak plastiknya tuh kekecilan. Oh, untuk pengemasan. Packingnya. Packing kekecilan. Airnya terlalu sedikit. apa sempit. Dia pasti stress. Jadi misal ukuran ikan berapa disesuaiin tuh. Oh gitu. Oh, itu untuk meminalisir agar gak stress gitu ya. Bener. Kayak rata-rata hampir semua yang dibawa. Sama saya kan mental 12 semua. Adaptasi jadi ya. Jadi nurunin apa aja disini? Auranti doang kah? Atau ada yang lain? Ada Auranti, Asiatika, Pulkra, Andrao, sama Limbata. Oh, semuanya dong. Iya. Semuanya nurunin. Jadi disini yang mana? Yang punya bang yang udah di sticker oh ini ada dua ya. Jadi dapat yang juara tiga. Ini? Enggak. Bukan enggak, belum ya. Ini belum. Ini tadi kurangnya di apa katanya bang? Ini kurang tadi di anatomi. Jadi di ekornya tuh ada satu. Iya, dua mili doang tuh bengkok. Kenapa bengkoknya cedera? Apa gimana sih? Hampir gak kelihatan sih. Tapi kok bisa? Iya. Itu jurinya. Kali ini jurinya teliti banget. Padahal waktu di kontes sebelumnya nih, yang kemarin juara tiga tuh juara dua. Juara satunya ini. Ah, serius? Iya. Oh, jadi kok lu tadinya juara satunya? Iya. Kalah sama dia. Kita mau minta treatmentnya untuk si Auranti ini. Auranti tuh banyak yang bilang kan sering-sering dipuasain, terus galak, mangap-mangap gitu tuh. Sebenernya bukan kayak gitu. Yang penting dia punya teritori. Teritori. Iya. Wilayahnya dia. Jadi gimana caranya? Kita mainin ikan nih. Ketika dia flaring, jangan sampai nunggu ngedrop, baru kitanya pergi. Tapi saat dia masih top perform nih, masih flaring-flaring, kita tinggalin. Jadi dia ngerasa, dia tuh jagoan di teritori itu gitu. Oh gitu ya. Tapi teritori itu kita kasih tempat tank yang gimana gitu. Enggak, ini semua di tank polos. Oh di tank polos. Iya. Polos semua. Biasa gitu? Iya. Di dua-duanya gitu ya? Untuk pakan? Untuk pakan pake pelet. Pake pelet? Iya. Pake hidup gak? Pakan hidup kalau biasa sih buat mental jangkrik ya. Banyak pake jangkrik. Cuman ada pelet yang emang buat, dia suplemennya pas lah buat mental ikan gitu. Oh gitu. Nah jadi kan abang ini dari tadi, dari mana? Dari Cilacap. Dari Cilacap. Nah kan biasanya ada orang yang kayak ngirimin untuk ikannya aja kan gitu. Jadi menurut abang nih, untuk kayak kita ikut kontes keluar daerah, lebih baik kayak kita nurunin ikannya aja yang berangkat, atau sama onernya gitu yang punyanya, yang punyanya ikut juga. Lebih enaknya gimana nih untuk si ikannya gitu loh. Sebenernya kalau buat ikan tuh enakan kita dateng sih, nemenin gitu kan. Cuman dikirim juga gak ada salahnya. Tuh di setiap panitia pasti ada tim handling. Cuman kelebihannya kalau kita dateng sendiri kan bisa ketemu sama orang, sama orang baru, temen gitu, sekalian silaturahmi gitu kan. Memang sebenernya, kalaupun dikirim asal kita udah prepare bener, itu pasti aman-aman aja. Soalnya kayak kemarin tuh, ada beberapa temen yang ngirim ke sini tuh kan ikan mati. Ternyata ikan habis makan, dikirim gitu tuh. Iya, takutnya aku tuh gitu. Kayak nanti di tempat mati kayak gitu, karena dia kan gak ngirim sama onernya gitu loh. Takutnya kayak gitu. Jadi lebih aman tuh berarti tetap sama onernya turun. Bener, paling aman turun sama onernya. Banyak plus-plusnya juga kan. Jadi kurang apa, kurang apa onernya tau nih. Iya, mesti diapain tau. Oke, jadi kan udah menang juara tiga, dan ini juga tadinya juara satu ya udah dapet. Di mana ini kontesnya? Di Pemalang, nasional. Di Pemalang, wow nasional, juara satu. Wah, dia sebel gak sih dia tuh? Sebel banget gue di sini. Untuk minta tipsnya nih, tips progressnya aja nih. Yang penting, ikan jangan disiksa. Jangan disiksa itu seperti apa? Gimana? Karena banyak banget ngeliat keeper-keeper tuh, dipuasain, sampai ikannya kurus-kurus banget. Untuk cara progressnya. Jadi, sebenarnya asal dia nutrisinya cukup, gak over, gak kurang, dia bakal tetap mentalnya jadi, adaptasinya bagus, sama progress kayak warna dan lain-lainnya naik. Tipsnya, progressnya dari Bang Awan. Eh, Bang siapa? Bang Awan. Nah oke, jadi nanti aku mau lihat yang lainnya deh, yang punya Bang Awan. Tadi ada apa aja? Asiatika ada ya, Pulca juga ada. Untuk Bang Awan, thanks banget. Dan ini udah dapet juara tiga, mantep sekali. Thanks ya Bang Awan, dari luar kota. Nah, jadi kan tadi udah yang juara tiga, udah lihat juga yang punya Bang Awan itu, yang dapet juara tiga tadi, ngobrol juga sama owner-nya. Dan aku mau lihat yang juara dua, ini juara dua. Bedanya di apa sih? Oh, tapi untuk impresi, adaptasi itu nilainya tuh sama, memang paling besar tuh 30. Sama tadi juga yang untuk juara tiga itu, 30 dapetnya. Tapi dia mentalnya 12. Oh, di anatominya 10. Yang ini warnanya 10. Totalnya ada 66. Wah, ini saiznya berapa ini? Nah, di yang sebelah, juara tiga tuh ada juara satu. Kita lihat juara satunya seperti apa. Mana tadi? Ini dia, di samping yang juara tiga. Nah, wuh, waduh, liar sekali. Liar sekali doang, ini juara satunya. Eh, juara satunya unggul di mana? Tuh, sama 30 untuk adaptasi, memang rata-rata 30 paling besar. Geloshipnya 8, warna 9, mental 11, anatomi proporsinya 9, totalnya 67. Dan ini dia dapet juara satu. Warnanya dia kayak lebih banyak itu, di bawahnya ada birunya juga, orangenya, orangenya 4 banget. Wow. Wah. Nah, eh, sini tuh sampai juara, ada yang juara 4 juga. Mau lihat nggak sih juara 4-nya? Nggak apa-apa, kita cari juara 4. Eh, ini dia. Oh, ini. Oh, ini ada stickernya nih. Suago. Suagoi Aquatic. Oh, dapet juara 4. Tapi ini agak bagus-bagus lah. Tidak boleh bicara hal yang saya coba. Ini juara 4-nya untuk Auranti. Dia sampai berapa sih? Sampai juara 4. Sampai juara 4. Sebenarnya nggak boleh sentuh dong, ada ini. Oh, ini ada kajor. Oh, ada brandnya. Tapi orangnya nggak ada di sini. Dia nganurin ikan juga. Tidak. Oke. Enggak lah. Jadi, mau lihat apa lagi nih? Halo, friend. Bersama gue, Randy Rudal Hobbiku. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nabila Faisila, oke? Jangan lupa nih, bersama friend-friend lagi buka puasa semua nih. Halo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mbak Lajir di sini. Di sini gue lagi sama Randy. Halo, friend. Dengan, apa lagi? Halo, guys. Nabila. Gue lagi mau review kondisi podcast blog. Jadi, sebenarnya? Ya, sekarang ya. Benar. Gue bersama teman-teman di sini semua. Halo semua dong. Halo. Sekarang kita mau masuk ke dalam. Kita mau masuk ke dalam. Jangan dong, lu. Disuluh balik lu sama panitia lu. Wajar-wajar. Misalnya ada apa aja di dalamnya. Check it out. Atau... Pokoknya matanitik lah. Apaan ini? Gani yang mainan? Gampirnya gini ya. Oh, nanti ini buat digantung di sini. Ini biasa buat ini. Buat di metal. Enggak, yang jualnya siapa? Kejualan mana? Kejualan mana? Kejualan mana? Kejualan? Oh, yang jualnya lagi monten juga. Ini ada mana gabus ya? Ini ada yang menjual. Mana sih mau nanya harganya? Ini bukti kekreatifan komunitas cana tuh. Yang dibikin replikanya. Ini jadi sampe lagi. Yellow. Puca kali? Puca kali? Puca? Ini si auranti dari strip bayunya ya? Auranti ya. Auranti ini. Kalau itu? Yellow. Oh, ini yellow. Yellow maru. Eh, sentarung. Oh, iya yellow. Yellow. Akhirnya ada uang. Ayo, bingung. Harganya juga sih. Di sini banyak banget. Ada short merchandise. Nah, ini nih. Ini salah satu pakar happy. Yang nanti bakal sponsorin di acara ini juga nih. Oh, itu. Ini the best banget. Dia peduli sama acara-acara hidup kontes. Ini kedengeran sih? Tepet tuh. Coba ini makan aja. Maksudnya masih agak timis. Ini ada tipis. Ini nih. Oh, happy juga sama. Oh, ini nih. Oh, buat warna ya? Buat warna sih. Oh, udah pakai? Buat warna. Buat... Bagus banget ya. Ini untuk ikan apa aja? Untuk ikan apa aja ya? Bisa ya? Iya sih. Ini sama yellow maru, sama green maru. Gak maksudnya selain percanaan? Bisa. Buat teman. Teman ya bisa. Gak doyan. Doyan gak sih? Gak doyan. Teman gak doyan. Tapi gue di rumah ada teman hantik bisa. Teman hantik. Makan pelet bisa. Teman hantik dulu udah pakai ini. Yang kewarna jadi pengerera. Enggak. Kan ini pelet kecil. Sedangkan teman tuh gede. Mungkin ini dulu nih. Oh, iya. Oh, ini dibawa jualan ikan juga. Mana nih yang ininya? Yang abang-abangnya. Ada abang-abangnya. Dia jual-jual. Abangnya? Oh, lagi konten. Ada orang maruan. Ada pucca juga. Yang itu bagus, Bang. Ketewartinya. Yang kiri. Oh, iya. Oh, iya. Ketewartinya mati tuh, keren. Ui, ji. Cek banget itu. Oh, ini? Oh, ini sewasi juga. Ini sewasi juga. Emang iya? Ornaya lo lips. Bang Aji punya ya, Bang Aji? Ada kan? Ornaya lo lips. Oh, mampang. Gue belum ada. Ntar gue harus punya lah. Ornaya lo lips. Gue harus punya. Halo, Om Sanjaya. Ntar saya main. nyari ornaya lo lips. Wah, ini tadinya ada bazar-bazar ikan di situ ya, Bang Aji. Oh, iya. Oh, ini udah selesai. Iya. Eh, ikan yang juara. Ada dua orang yang juara. Punya Bang Aji. Yang punya tim gue, Andre. Bang Aji nunuin berapa? Bang Aji nunuin berapa? Dua kan? Satu. 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 Oh, oke, oke. Oke, oke. Mana punya Bang Aji? Juara dua. Kita bakal makan-makan sama si Bang Aji. Asik. Bang Aji, namanya siapa Bang Aji? Namanya Sonic. Kenapa lu kasih nama Sonic? Karena dia Sonic tau kan? Biru. Zet lari cepet kan? Oh, iya. Bender, bender. Karena belu kan biru. Terkartu. Iya. Terus dia juga sacet-sacet. Gitu. Sacet-sacet. Masih. Masih. Tapi gak enak kalau laki yang ngomong. Coba. Ngomong apa? Sacet-sacet. Gak bisa. Gak. Sacet masih. Gak, jadi semua ikan Bang Aji itu ada namanya? Iya. Gua doang. Gua belum namain ikan. Lu ada. Lu ada terbaru. Lu harus kasih nama. Gua bingung banyak banget. Sebenarnya dikasih nama itu salah satu bentuk kasih sayang ke ikan. Betul. Jadi biar kita tuh bener-bener ngehargain ikan itu ada di rumah. Ada bagian dari keluarga kita gitu ya. Namila masih bingung. Oke, pleci. Gua kan kasih nama. Auraanti. Aura kocok dia. Buset deh itu mah gampang banget. Dari itu kan. Bila. Jadi gak pake. Gampang gak ini nih. Aura ya. Ntar di itu. Terus tomahnya atap. Tapi ini. Masih peredana sih. Lamping ya. Lamping ya. Ya. Anak tomahnya bagus ini. Karena masih peredana. Jadi dia baru pertama kali. Di rumah. Gak gue ini. Gak gue setting. Pas mau kontesnya biasanya dilatih ke T0 gitu kan. Ini. Tetap kasih dor. Jangan gitu dong. Nanti. Nanti. Pasti. Pasti. Harus. Jadi enak. Rebikin ya. Enggak. Gue gak turunin ikan. Diawak gue turunin. Masukin ke T0. Masukin ke T0. Masukin ke T0. Tapi emang harus. Harus ada ini. Harus ada. Iya. Pasti. Jangan lucu-lucuan dong bang. Kalau udah turun kontes harus serius. Gimana sih. Oke. Sekarang. Jadi bunyatin lo nih. Kameramen. Sempit ini. Iya. Ini gang senggol. Senggol dong. Oh ini. Namanya Oyen. Namanya Oyen. Pertama kali turun kontes. Terus juga. Igen pertama. Lihat masih kecil banget ya. Iya masih kecil. Ini paling kecil banget. Giner ya. Ternyata pas gue tanya. Panitianya ini ikan yang paling kecil. Gue dan pertama udah udah lihat sih. Ini pasti lawu. Beneran banget ya. Karena. Lawu itu paling ini apa namanya. Lebih kelihatan. Identik gitu ya. Dari rimnya. Rim tebel. Terus. Beda. Beda dengan libatin baratnya. Misalkan di Jawa Timur. Mana gitu ya. Jawa Barat gitu ya. Gue punya Baby and Maru nya tuh. Banyak. Nanti bakal gue giveaway di acara gue. Puh. Pantem. Baby and Maru. Itu brand. Ikan. Boat door price tuh ya. Boat door price. Gue satu boleh gak? Boleh. Gue bagi lah. Nabi lah mau satu. Nggak mau satu. Tiga lah. Tiga. Mau satu ekornya tuh boleh. Tapi dari sini kita bisa belajar sih. Cara. Apa namanya. Nge-readment ya. Nggak se. Apa. Nggak pasti ikan yang misalkan juara. Pada saat di kontes lanjutnya bisa di juara. Nggak. Jamin. Oh misalkan. Sebelumnya dia sudah dapat juara. Terus ikut kontes lagi. Nggak pasti dia dapat juara lagi. Nggak pasti. Karena tergantung. Soalnya dia makhluk hidup. Bukan benda mati. Itu situasi tempatnya juga. Terus lawan-lawanan juga kan beda-beda. Nggak mungkin sama itu-itu lagi. Nggak mungkin. Sama kembali ke karakteri kan. Bener. Mentali kan. Terus adaptasi. Pertama kan adaptasi nih. Jadi. Yang paling aruh adaptasi banget. Adaptasi. Kalau di situ. Iya. Karena dari penilaian di kontes itu. Kalau misalnya atasnya udah paling tinggi. Misalnya adaptasi ya. Impresi. Misalkan dia full. 30. Misalnya juri ada tiga nih. Berarti 30 nih. Itu biasanya kebawannya enak tuh. Oh enak. Jadi kalau untuk adaptasi itu udah mentok di 30 ya. Di setiap ini. Tergantung iya. Oh gitu. 10. Kalau dua juri berarti 20. Iya. Biasanya kalau misalnya. Tiga juri misalnya nilai maksimal 30. Kebawannya enak tuh. Mentalnya enak. Warna enak. Ya kan. Mentalnya enak banget. Tapi nanti next lah. Lu ikan lu yang dirumah. Salah satu lah dari ikan lu yang menurut lu. Ada potensi gitu ya. Bener-bener lu rawat. Lu laki. Bener-bener lah lu perhatiin. Supaya nanti dipersiapan untuk masuk ke kontes. Jadi. Nanti di tempat gue dong turunin ya Bang Adli. Iya. Gak apa-apa buat. Nurunin Bang Adli. Turunin. Tuh. Nurunin. Dia tenang-tenang banget. Buat ini. Buat ngetes gitu ya. Kayaknya kan gue sih. Si Sonic. Itu sebenarnya gue hari ini. Cuman ngetes. Ah coba pilih nilai berapa lah. Gue gak tau. Ternyata dia. Oke kan. Langsung juara dua. Langsung juara. Oke friend. Itu dia review dari kita di acara kontes sekarang. Widolnya apa sih ko ini? Cana 2 edition. 2 edition. Jadi disini cana-cana yang kekecilan. Iya. Jadi gak ada cana maru. Jadi cananya ikannya. Menurut gue hari ini. Ikannya debes-debes banget. Terus. Antisipasi dari. Keepers-keepers. Berbagai daerah juga banyak banget disini. Dari saat itu kita jauh. Maka cilacap ya. Iya. Cilacap ada. Ada. Sebenarnya ada lagi yang paling jauh. Siapa ya? Di mana gitu. Orangnya gak kenal. Jadi dia cuman melempal ikan aja. Oh. Onelnya gak dateng. Iya. Iya. Jadi di terbang. Itu bisa juga kayak gitu. Ada di handle lab gitu. Ini buat kalian yang. Misalkan dia ada di luar daerah. Misalkan konfesnya regional gitu ya. Kalian gak takut. Misalkan. Kalian pengen di kompleks. Tinggal hukumnya ada team handle-nya. Kalian gak perlu dateng. Nanti ikannya itu bakal dirawat. Terus di pass-base-in. Juga masuk kapal yang jaga. Team handle-nya. Team handle-nya. Malaman. Nanti di tempatku juga ada team handle-nya. Kalian yang dari luar Jakarta. Tentu. Kulau Jawa. Atau luar pulau sekalipun. Nanti ada team handle-nya. Yang udah profesional. Jadi kalian aman-nya. Kalau kalian juga. Nambilnya juga bisa. Jadi team handle-nya bisa. Apa? Jadi team handle-nya bisa. Bisa. Bisa banget. Jadi team apa aja bisa banget. Eh untuk yang acara lu. Tanggal berapa? Tanggal 27 sampai 29 Mei. Setelah bulan nanti. Gastare. Nabila. Tengok Bang Aji. Mantap. 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 Dan jangan lupa kalian untuk subscribe. Randy Rudolph. Randy Rudolph Hobbichu. Jangan lupa. Nabila Faisila. Bang Aji. Bang Aji. Dan bunyikan loncengnya jangan lupa Enggak yang utama kalau ada ikan jangan di skip loh ya Jangan di skip loh ya Ada ikan 5 menit jangan di skip tungguin Oke friend thank you buat kalian semua yang udah nonton video Sampai habis jangan lupa like, komen, subscribe kami friend Thank you and see you bye bye